Intro Dalam hasil investigasinya, Komnas HAM menemukan keberadaan sel atau penjara di PT Pusaka Benjina Resources. Ini jadi pertanyaan besar bagi Komnas HAM. Ini sebuah perusahaan menyediakan sel. Itu adalah sebuah bentuk perbudakan. Kami pun kemudian menelusuri sel yang dimaksud. Intro Pak Wayuk, kemarin sempat ada isu bahwa ABK itu ada yang di sel gitu Pak. Itu boleh dijelaskan Pak? Sebetulnya sel itu hanya istilah sebutan mereka saja Pak. Itu buat kami itu bukan sel, tapi lebih ke ruang penitipan. Ruang penitipan? Ruang penitipan dari Tekong buat ABK yang nakal dalam ini pengaruh guduman, mabuk-mabukan. Sekarang Bapak bisa melihat sendiri bangunannya sendiri dari triplek Pak dindingnya ini Pak. Ini triplek apa ya? Ya, ini triplek. Bukan tembok, bukan yang menyeramkan sekali. Seluruh bangunannya sendiri? Seluruh bangunan, ini triplek. Oh iya. Triplek. Dan sampai di sini triplek. Oh iya. Ini triplek ya Pak ya? Triplek semua Pak. Jadi kalau dibilang sel itu terlalu berlebihan. Oke, jadi sebenarnya ABK yang ditahan di sini bisa pabur kapan saja gitu ya Pak? Pasti bisa. Karena bisa dijebol dengan mudah ya Pak ya? Pasti bisa. Oke. Jadi biasanya berapa lama para ABK yang dimasukin ke sini? Biasanya berapa lama waktunya Pak? Relatif Pak. Relatif? Relatif. Ada yang 2-3 hari. Ada cuma 1 hari juga. Tapi ada juga yang sampai 10 hari Pak. Tergantung dia punya, apa namanya, ketakalan yang dilakukan oleh 6-10 tahun. Selesai dari PT Pusaka Benjina Resources, kami berpindah ke Tual. Inilah suasana pelabuhan perikanan Tual, Provinsi Maluku. Saat ini, para ABK asing asal Myanmar sedang melakukan pendataan proses pemulangan. Para ABK asing ini berada di Tual sejak awal April 2014 setelah dievakuasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mereka diduga jadi korban perbudakan dan trafficking. Mereka terdiri dari 301 warga Myanmar, 58 warga Kamboja, dan 8 warga Laos. Saya pun bertanya kepada Kiao Thompai atau Jojo, salah satu ABK yang sudah bekerja selama hampir 2 tahun di PBR. Pak Kerasang bekerja di PT PBR, ia kemudian kabur ke Dogo dan bekerja sebagai guli bangunan. Di China dong kasih dua bulan sepuluh hari masuk dong kasih, baru kasih satu juta lima ratu, yang lama balu dua juta, ada yang dua juta lima ratu, tiga juta begitu. Itu dua bulan? Dua bulan sepuluh hari. Dua bulan sepuluh hari dikasih dua juta? Iya. Selama setahun digaji terus tapi ya? Iya, terus. Dua bulan sepuluh hari? Tapi dia, ada yang kerja singkwa, sakit, tapi botong. Satu hari lima ratu begitu. Lima ratus apa? Lima ratus ribu? Iya lima ratus ribu. Kalau sakit dipotong lima ratus ribu? Potong lagi, iya. Kalau sembungkan, potong lagi. Di PBR berapa kali dipukul? Saya kena empat kali. Empat kali? Iya. Kenapa dipukulnya? Kenapa penyebabnya? Baru saya minta pulang, dia singkong kasih pulang. Singkong kasih pulang, saya lari. Lari kemana? Dia lari jari, baru tangga, baru pukul saya. Kemudian dari setelah dipukul, dimasukin ke itu? Ya kan, dimasuk apa ini? WC. WC? Iya. WC kapal apa WC kantor? Yang kantor. WC kantor. Terus di WC kantor di apa itu? Siapa kan di WC kantor? Yang bus itu? Iya. Untung tanah. Oh, dipukul lagi? Iya, dipukul lagi. Kasih masuk pukul, kasih kalau pukul. Siapa yang ngukul? Yopi. Yopi? Yopi bukan karyawan tapi ya? Yopi yang katongkapa dia pukul kantor. Oh. Kepada kami, Kiaw Taung Pai mengaku telah menjadi korban trafficking saat di negaranya. Oh iya. Ya orang-orang yang juga masuk di Thailand. Haa. Terus, dia orang nyaman sangat juga. Orang miliar sama, tak? Iya. Dia bilang, satu bulan kajian bagus deh, uang banyak. Berapa bilangnya? Dia, saya bilang berapa-berapa. Oh pokoknya berapa? Dia bilang uang banyak. Kerja apa? Kerja kapa? Kerja kapa? Kerja kapa? Dia bilang, akhir, langsung masuk. Oh ya. Dia bilang begitu, kadangkak mau uang, cari uang toh, ketangkak di sana susah. Kerja kapa mau uang ikut. Karl kaja bilang, silah 6 bulang. Katakung tunggu 6 bulan. Tapi kalau 6 bulan sudah, katanya bisa всего 2 tsilin. Namun, bagi imigrasi Indonesia, si menbuk atau paspor kerja APK seperti Kiaw Taung Pai, tidak ada masalah perizinan, karena lengkap secara administratif walaupun menggunakan identitas Thailand. Dan masalah ujin tidak pernah ada bermasalah selama di sini. Bisa dibilang tertip ujin. PT Pusaka Benjina Resursis bukanlah perusahaan yang tak bermasalah dalam hal tangkap ikan. Menurut dirjen PSDKP, Asep Burhanudin, PT PBR telah melakukan illegal fishing. Dari semua kapal yang sudah diproses itu, nyatanya sudah dua kapal yang antasennya kalau nggak salah itu. Ada aditual, itu sudah diproses. Jadi ini sudah memberikan bukti bahwa mereka itu melanggar alih fishing. Nah untuk laporan-laporan bahwa dia menggandakan surat izin, ataupun dia melanggar fishing ground, ataupun dia mematikan PMS dan sebagainya, itu ada datanya gitu loh, yang sangsi administrasi. Tetapi yang jelas, dari perwakilan semua kapal-kapal yang dipunyai oleh PT PBR itu, buah sudah diproses gitu. PT Pusaka Benjina Resursis memang bukan perusahaan tampar kam jejak hitam kejahatan. Praktek illegal fishing yang pernah mereka lakukan telah mendapatkan sanksinya. Karena menjaga potensi ikan di laut agar tidak dirampas oleh asing, merupakan harga mati. Namun, isu perbudakan yang belakangan menyudutkan PT PBR masih belum cukup bukti. Dibutuhkan investigasi lebih mendalam oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membuktikan tuduhan telah terjadi perbudakan oleh PT Pusaka Benjina Resursis. Terima kasih telah menonton!